Intro Halo Rajeng Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 diantaranya. Bencana longsor di kubu Kerangasem, 3 rubah terancam ambruk. Tumpukan sampah di Pura Agung Besakih meningkat. Ribuan orang hadiri pengabenan Cokorda Bagus Santaka di Ubud Gianyar. Book카�ogos Santaka di Ubud Gianyar Place. Hujan lebat yang melanda wilayah lereng utara Gunung Agung sepanjang Jumat hingga satu pekan lalu mengakibatkan bencana longsor. Di Banjar Didas Cegi, Desa Ban, Kecamatan Kubu, Karangasem, tembok rumah milik salah satu warga hampir ambruk tertimpa senderan tebing yang berada di belakang rumah. Inyoman Nawi, pemilik rumah, mengaku longsor terjadi ketika hujan turun sangat lebat dan ia panik ketika melihat tembok rumahnya retak. Tidak hanya rumah nyoman, tiga rumah warga lainnya juga mengalami hal yang sama terancam ambruk. Saat ini penghuni tiga rumah yang berada di lokasi kejadian untuk sementara waktu mengungsi ke rumah kerabat. Mereka khawatir jika hujan kembali turun, rumah mereka akan ambruk. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Selama beberapa hari, tumpukan sampah di Pura Agung Beswaki meningkat. Hal ini terjadi semenjak berlangsungnya upacara karya agung Ide Betara turun KB. Dalam sehari tumpukan sampah termasuk plastik, volumenya bisa mencapai 9 hingga 10 truk. Menumpuknya sampah ini juga disebabkan libur akhir pekan di mana jumlah pemerdak yang mengaturkan bakti penganyar membeludak. Sehingga banyak sampah bekas canang dan upacara serta sampah plastik. Pada hari biasa, tumpukan sampah tidak sebanyak ini. Rata-rata hanya membutuhkan 2 atau 3 truk untuk mengangkutnya. Untuk menjaga kebersihan pelataran, panitia karya menerjunkan sejumlah tenaga kebersihan yang bertugas selama 24 jam penuh. Mereka menyapu dan mengumpulkan sampah setiap kali pemerdak usaha yang melakukan persembayangan. Dalam sehari ada berapa truk pak? 8, 9. 8 sampai 9 truk ya? Iya. Dibandingkan dengan karya yang tahun lalu, rusat ini seperti apa pak? Kalau karya yang tahun lalu, karena tempat sampahnya bagus pak, nggak sampai segini. Sekarang malah lebih ringan gitu. Lebih ringan ya. Emang polumenya sampah sekarang lebih banyak apa? Lebih sedikit dari yang lebih. Sama pak. Tetap sama ya. Karena antusias pemerdaknya pak. Oke. Jenis sampahnya apa pak? Apa pak? Jenis sampahnya? Jenis lah. Tanah, plastik. Untuk mengurangi volume sampah, pihak panitia karya juga terus menghimbau para pemerdak untuk tidak menggunakan kantong plastik sekali pakai, namun membawa pulang kembali ke rumah, canang bekas mereka gunakan. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasam. Hari Raya Idul Fitri telah usai, dan sejumlah harga komoditas pangan mulai turun. Yang paling ditunggu warga adalah beras, dan saat ini harga semua jenis beras memang turun drastis. Dari pantauan di sejumlah agen dan toko beras di Kabupaten Karangasam, jenis beras yang harganya turun drastis yakni jenis beras polos. Di salah satu agen beras di Kecamatan Kubu, Karangasam, harga eceran beras premium yang sebelumnya Rp17.000 per kilo, kini turun menjadi Rp14.500 per kilo. Sementara beras jenis medium yang harga sebelumnya Rp15.000 per kilo, juga turun menjadi Rp14.200 per kilo. Sedangkan beras polos dari sebelumnya Rp14.500 per kilo, kini turun menjadi Rp12.000 per kilo. Rp14.000 per kilo. Sebelumnya kan Rp14.500 per kilo, hampir Rp15.000 per kilo. Kalau yang polos, Bu? Kalau polos termasuk macam-macam, kalau ada yang Rp12.000, ada yang Rp12.500 per kilo, itu gantung berasnya. Sebelumnya berapa yang polosnya, Bu? Kalau sebelumnya kan sudah mencapai harga di atas Rp14.000 per kilo, termasuk polosnya yang paling keras turun. Sejauh ini menurut pedagang, pasokan beras dari distributor relatif lancar dan cukup banyak. Mereka berharap harga beras bisa terus stabil dan tidak lagi mengalami kenaikan. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem.